Air terjun Cunca Wulang, Green Canyon versi kecil di Nusa Tenggara Timur Air terjun Cunca Wulang merupakan objek wisata alam yang populer serupa layaknya Green Canyon tetapi di dalam versi kecilnya Kemiripannya terdapat pada aliran sungainya yang terletak antara tebing bebatuan besar dan air terjunnya berada di atas batu-batu dan muncul melalui celah bebatuan Nama air terjun Cunca Wulang memiliki makna tersendiri Bila kita simpulkan dalam bahasa Indonesia, Cunca dan Wulang sendiri artinya air terjun dan bulan Jadi nama itu bermakna air terjun bulan Entah maksudnya air yang berasal dari bulan, atau air yang indah seindah bulan purnama Air terjun Cunca Wulang berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut yang membawa dampak hawa di sekitar air terjun jadi lebih sejuk Sementara itu, daerah sungainya pun terlalu sesuai sebagai area untuk berenang Cukup banyak pengunjung yang lakukan lompatan dari atas batu hingga yang berasal dari ketinggian 6 meter Menuju bawah sungai Namun, sebelum saat melakukan lompatan, alangkah baiknya menanyakannya terlebih dahulu kepada guide Hal ini sebab pada kalah musim kemarau air sungai condong lebih sedikit volumenya supaya tambah besar efek membentur basic sungai Lokasi air terjun Cunca Wulang Lokasi air terjun Cunca Wulang berada di desa Warsawai, Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur Rute menuju air terjun Cunca Wulang Air terjun Cunca Wulang berada sekitar 30 kilometer berasal dari Labuan Bajo Untuk menuju ke lokasi, pengunjung menggunakan pas tidak cukup lebih selama 1 jam melintasi keindahan Pulau Flores yang tak terkira Namun, pengunjung juga perlu berhati-hati karena jalan yang Anda tempuh sangat berliku dan juga terlewati oleh kendaraan besar Jalan ini tidak cukup bagus gara-gara telah beraspal Setelah memakirkan kendaraan, Anda perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri hutan yang lumayan lebat Tracking Mengingat lokasi air terjun ini yang berada di dalam hutan, maka untuk hingga ke wilayah pengunjung harus melaksanakan perjalanan bersama dengan berjalan kaki Perjalanan ini akan Anda mulai dari area parkir kendaraan dan ada baiknya Anda mengenakan jasa guide Selama perjalanan pengunjung bisa menjumpai beragam tanaman yang sengaja ditanam oleh warga sekitar contoh vanila dan coklat Tracking yang Anda lakukan sekitar 45 menit dan kurang lebih sejauh 4 km Dengan menyusuri jalur setapak, menaiki lebih dari satu anak tangga dan juga melalui jembatan gantung Jembatan gantung berikut bakal membawamu lebih dekat bersama dengan air terjun Cunca Wulang Sesampainya di lokasi air terjun pengunjung pun bakal langsung dibikin terpesona oleh keindahan alam yang tersaji di depan mata Titik-titik Daya tarik air terjun Cunca Wulang Objek wisata air terjun Cunca Wulang stabil dialiri air meskipun bebatuan asalnya adalah batu kapur Lingkungan air terjun ini sebetulnya tertutupi oleh formasi bebatuan kapur yang kemudian membentuk beberapa tebing yang tinggi Di sekeliling air terjun, pengunjung bakal melihat bongkahan tebing yang dialiri air terjun Saat mendatangi air terjun ini, pengunjung diharuskan untuk waspada karena terdapat dua buah tebing yang dimana jarak antara kedua tebing selanjutnya cukup sempit Demikian ulasan menarik mengenai objek wisata air terjun Cunca Wulang Labuan Bajo, Flores NTT Semoga bisa jadi referensi untuk memilih tujuan wisata yang menyenangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!